Intro Dikan parenting sebagai ilmu untuk mengevaluasi anak Mohon maaf ya, pada parenting itu ilmu parent Parent itu ilmu orang tua Sehingga yang menjadi ban evaluasi adalah diri kita sebagai orang tua Kalau anak yang dievaluasi namanya bukan parenting tapi children Dan ini yang selama ini yang kita salah pahami Kenapa anak saya gini, kenapa anak saya begitu Contohnya bagaimana anak-anak yang mengalami yang kita anggap sebagai fase jatuh cinta Satu fase jatuh cinta adalah suatu normal Saya yakin tidak ada orang tua disini yang tidak pernah jatuh cinta saat remaja Dan itu dialami, Nabi pun mengalami dulu di masa-masa damai jatuh cinta Ya, tak hanya saja jatuh cinta itu akan jadi sesuatu yang Kita anggap sebagai sesuatu yang buruk dalam hal ini Ya, kalau tidak dibarengi dengan yang namanya Syariat yang membuat mereka mengetahui bagaimana adab sejatuh cinta Makanya kita tidak menganggap anak-anak jatuh cinta itu sebagai sebuah hal yang buruk Ya, sebagai sebuah hal yang buruk Tapi dia masuk ke dalam fase yang sejatinya justru kita harus berdekat-dekatan dengannya Kenapa demikian? Karena hal yang paling mengkhawatirkan ketika anak sudah tumbuh remaja di masa sekarang Ketika anak-anak kita memiliki satu kebiasaan Dan kebiasaan inilah awal dari petak Apa itu? Ketika anak-anak punya kalimat yang sampai sering diucapkan kepada orang tuanya That's my privacy Itu rahasia aku Kalau itu anak Jakarta kepo banget sih jadi orang tua Mau tahu aja sih urusan anak remaja Ketika anak punya jarak dengan kalimat That's my privacy Disitulah awal dari kecelakaan pengasuhan Kecelakaan pengasuhan adalah ketika kita justru berjarak Bahkan menjadi musuh dalam pengertian anak-anak Tidak menganggap orang punya layak untuk dijadikan tempat untuk curhat dan bercerita Umumnya kita tidak menjadi partner atau sahabat umur ini Makanya ketika Ali bin Abi Talib mengatakan bahwa Umur 15 tahun ke atas itu sebagai umur ketika kita justru menjadi sahabat Maka untuk menjadi sahabat itu bukan berdasarkan pengakuan kita Mama menjadi sahabat kamu ngomong dong sama mama Apa masalahnya Tidak bisa rasa untuk menjadi sahabat itu tidak dipaksakan dengan cara kita untuk menteror Dia adalah buah dari pola asu yang sejatinya diterima oleh anak Yaitu terdiri dari tiga hal yang harus diberikan kalau kita yang menjadi sahabat umur ini Yang membuat anak mau bercerita Sebagaimana Allah ceritakan kisah kedekatan antara seorang ayah dan anak dalam Al-Quran Sehingga buat anaknya membuka tidak memiliki privasi Allah ceritakan kisah Nabi Allah Yusuf dan kedekatannya kepada Nabi Ya'qub AS Apa bukti Nabi Yusuf dan Ya'qub dekat? Buktinya adalah ketika Yusuf AS mengalami mimpi dan mimpi adalah wilayah privasi Yang dimiliki oleh setiap individu Nabi Yusuf mengatakan Ya abadi Ini ru'aitu ahadda asyarukaukabah wasyamskawalqomar Ru'aituhum li'i Wai ayahku Aku bermimpi Ya di malam hari melihat 11 bintang bulan matahari 17 di hadapannya Apa maksud mimpi ini? Jadi bayangkan seorang Nabi Yaitu dia masih dalam fase anak-anak remaja Dia sudah mendapatkan sebuah rasa Yang membuat dia tidak perlu merahasiakan apa itu Inilah kata kuncinya Dan ini juga dibahas oleh para ahli Ketika anak-anak tidak memiliki yang namanya kedekatan Maka kita akan membuat anak-anak itu justru memiliki peluang Untuk mencari sumber informasi dari yang lain Ini yang pertama Makanya proses membangun kedekatan itu adalah proses yang tidak bisa ujuk-ujuk Maksudnya ujuk-ujuk apa? Tiba-tiba ketika anak-anak remaja langsung Ayo papa mau dekat sama kamu Tidak bisa Sejatinya anak-anak juga melihat dari apa yang tidak diperolehnya di masa-masa sebelumnya Misalnya Satu contoh sederhana Misalnya anak-anak yang tidak memiliki bonding yang kuat dengan ibunya Mohon maaf karena ibu yang mengaskut dalam hal ini Mengelalaikan umur-umur yang menjadi usia-usia membangun bonding Itu umur 0 sampai 2 tahun dan seterusnya Khusus di umur-umur menyusui Dalam kaedah fikir yang sebut rodo'ah Rodo'ah itu adalah Yang dimaknanya itu adalah ketika seorang anak menghisap air susu dari puting ibunya Dan itu makna menyusui Sebagian ortu Mensimpelkannya menyusui adalah memberi air susu Sehingga ketika dia memberi air susu dia tidak peduli Caranya bisa diperas, ditaruh di botol, disusui Dan itu dianggap menyusui Dan ini yang membuat berbeda Secara fisik anak mungkin sama dapat air susu Tapi secara batin berbeda Kenapa? Karena saat anak mendapatkan air susu langsung dari puting ibunya Yang kita kena dengan rodo'ah atau menyusui itu Maka pada saat fase itu Sejahat-sejahatnya terjadi chemistry awal Dimulai dari mana? Kalau kita lihat dalam Quran misalnya Ketika tumbuh kembang bayi disebutkan surah An-Nahlah 78 Dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan afkidah Dan man-afkidah ini di banyak penyelesaian terlalu lama Afkidah jama' dikatakan fu'ad Dan fu'ad itu ada yang bermakna Selain hati nurani adalah sesuatu yang Tafa'ud sotun bergolak Apa yang maksud sesuatu yang bergolak? Salah satu maknanya adalah emosi Karena emosi itu naik dan turun Sehingga ada yang menyimpulkan Salah satunya bahwa afkidah itu Maknanya salah satu adalah emosi Dan itu yang dialami anak di umur-umur awal Pertama adalah ketika pendengaran disebutkan pertama kali Itu syarat bagi para orang tua Bahwa umur ini ketika menyusui Adalah sesi untuk kita lebih banyak berbicara Dan itulah kenapa disusui oleh ibu Karena secara fitrah ibu banyak bicara Nah kalau ibu pengen menyalurkan banyak bicara Karena saat menyusui Banyaklah bicara Banyaklah ngomong Dan omongan yang diharapkan oleh anak Selain juga omongan yang terkait Dengan yang positif Tapi sesuatu yang sangat memorable Kena kelak Anak yang sering mendengar suara ibunya Di masa-masa kecil Dibandingkan dengan suara handphone Dibandingkan dengan suara pembantuan di matanya Dia memiliki yang disebut Family sound Ada bonding Sehingga sering kita melihat Bagaimana seorang anak Ketika kamu dua tahun Lagi tidur Tiba-tiba dia ngompol Tiba-tiba nangis Ketika dia nangis Ya semua orang menenangkan dia Ayah Bapak yang menenangkan masih nangis Ya ibunya sementara lagi keluar Mungkin lagi belanja Pembantunya menenangkan Tak menangkan Begitu Bunya pulang Cukup Adek Langsung tenang Kenapa Tiba-tiba Tiba-tiba yang Tiba-tiba dia dengar Maka inilah yang kadang-kadang Diabarikan dari seorang ibu pada saat musuh Kemudian Satu musuh itu Bapak ketika anak itu melihat Sekarang Tiba-tiba Tiba-tiba Wajah Ibu-Nya Dan Bajah Tiba-tiba Nol sampai Nol sampai Nol bulan Maksimal 30 cm Itulah membuat Dengan bayi Selalu Bukan Menjulurkan lidah Kepada cucunya Kepada Umama Kepada Hussein Bukan untuk apa-apa Hanya untuk wajahnya Itu didekatkan kepada cucunya Dan itulah fase Ketika ibu menyusui Dia sedang mendekatkan Dari Puting Anak Maksimal putingnya Mata beradu dengan mata Supaya Anak Menusikan wajahnya Proses dari pendengaran Yang sering mendengar Penglihatan Yang sering merekam wajah Munculah Pose Fase ketika Hati terikat Dengan jiwa ibu Itulah yang membuat Anak-anak Kelak Di fase remajanya Dia punya keterikatan Sehingga Itulah Allah Dari anak-anak Yang mudah bercerita Anak-anak Yang telah akan Mengatakan Bun Kok aku Kau deket sama dia Deg-degan ya bun Apakah ini jatuh cinta Ternyata lapar Mungkin Atau mungkin dia bilang Kenapa ya bun Kok aku Kau ketemu dia Dan kita langsung Mendapatkan Sebuah informasi Untuk menyikapi Dengan baik Kita ini Menjadi masalah itu Ketika anak-anak itu Tadi Ketika jatuh cinta Tidak ada bimbingan Bahkan menutup diri Itulah yang kadang-kadang Dimanfaatkan oleh pihak Ini yang pertama Terutama bagi anak Wanitanya Karena sejatinya Wanita Lebih mudah Mudah Dalam tanda kutip Mudah jatuh cinta Karena wanita itu Memakai perasaan Makanya Rasulullah Mengatakan Secara tersirat Salah satu sifat Wanita itu Jangan kamu kasar Kepada anak wanita Karena wanita itu Menyak sifat Lembut Peka Atau sensitif Jadi wanita itu Sendung Baper Kalau istilah kita itu Dan itu Sesuatu yang Bukan kelemahan Dengan perasaan Yang dominan Itulah membuat dia Nanti kelak Menjadi istri Yang sangat peka Terhadap anaknya Jadi seorang Terhadap suaminya Terhadap anaknya Nah Wanita Di umur-umur ini Paling mudah Gampang jatuh cinta Anak-anak Salah satunya Adalah Karena Wanita itu Sangat tunduk Di bawah Apa Kalimat-kalimat Serbang Ya Laki-laki itu Tertarik dengan Yang namanya visual Sementara wanita Lebih banyak tertarik Kepada yang sifatnya Auditori Yaitu Kalimat-kalimat Sehingga Kadang-kadang Ketika ada Untayan puisi Atau perlima Dari orang Jebel juga Pertahanan Seorang wanita Anak-anak Dan ketika Dia jebel Dia akhirnya Diarahkan Kepada yang Tidak ada Yang bisa Mengimpinya Maka Ini juga Menjadi Salah satu Problem Sehingga Apa yang harus Kita lakukan Kalau anak kita Sudah mengalami Jatuh cinta Satu Mengevaluasi Hubungan kita Khususnya dengan Bundanya Kalau Dalam ini Bundanya Yang kedua Bagaimana Peran ayah Peran ayah Kebutuhan Kebutuhan batin Yang sejatinya Adalah fitrah Dan wanita Itu Telah kenyang Dipenuhi oleh Ayah Sehingga Tidak mudah Laki-laki Mana pun Masuk kepada dirinya Makanya Banyak riset Tentang hal ini Misalnya Yang pernah Kami baca Ada tesis Salah satu Profesor Yang kami Pernah belajar Di Malaysia Profesor Mejuari Relationship Between Father And Daughter Salah satunya Adalah Bagaimana Anak wanita Yang dekat Dengan ayahnya Dia dari Fase-fase awal Maka Dia tidak mudah Sembarang Jatuh cinta Kepada Laki-laki Di luar Yang di luar Kenapa Karena Bagi dia Ayah itu The first love Sehingga Kalau ada Anak wanita Gampang jatuh cinta Sejatinya Karena ada Kebutuhan batin Yang kadang-kadang Ayah lala Satu apa Ayah jarang Mematakan Sesuatu Yang sejatinya Menjadi kebutuhan Dasar wanita Apa Satu Anak gadis kita Ketika abegu Dia butuh perhatian Salah satunya Adalah Memperhatikan Setiap Apa yang Dibicarakan Sebagai sebuah Bentuk Hal Untuk dia Merasakan dirinya Menjadi Sangat berharga Contoh apa Jangan pernah Kalau anak kita Yang perempuan Itu ngomong Kita sambil gini Oh iya Oh papa dengar Iya Kenapa Itu membuat Anak wanita Itu merasa dirinya Tidak berharga Ya kok istilah Anak perempuan Sekarang itu Kacang itu Burih Dikacangin Perih Itu yang Itu yang membuat Dia merasa Dia gak berharga Itulah mengapa Setiap Anak wanita Dan semua wanita Kalau ngomong Wajib dilihat Dia anak Mas Dan dia merasa Dirinya itu Memiliki Yang namanya Perhatikan Itu bagi Seorang wanita Ingat Kebutuhan Ada seorang wanita Itu Tadi ada perhatian Makanya wanita Kalau mendapat Perhatian Larinya ke mal Karena di mal Ada perhatian Perhatian Ini awal Wanita Karena cari perhatian Kalau kita lihat Ketika ayah Tidak melakukan Ini sebagai Bagian Untuk Kebutuhan Dasar Maka dia Mencarinya Tanpa sadar Keluar Ingat Mereka itu Sejatinya Yang disebut Imlekai Imlekai Itu punya Kaedah Yang sejatinya Menjadi dasar Bagaimana Kita menyikapi Sebuah kondisi Yang ada di anak Remaja Kata beliau gini Seseorang Tidak akan Meninggalkan Sesuatu Ya Kecuali Sudah dapat Sesuatu Gak mungkin Anak kita Meninggalkan Pacaran Kalau dia Gak dapat Kalau gak dapat Di ayahnya Paham Maksudnya begini Kalau ada Seorang anak Perempuan Mengatakan Gini Ada Atau seorang Ayah Mengatakan Anak Saya itu Suka pacaran Saya sebingung Maka Kesimpulannya Adalah Bagaimana Anak Perempuan Gak pacaran Dan Bayangkan Penangga Anak Perempuan Itu Dia Ajak Jalan Berdua Sama Ayah Dianggap Diberikan Kata-kata Cinta Riset Riset Menyebutkan Wanita Itu Butuh Empat Kali Ucapan Cinta Perhari Dari Lelaki Yang Dekat Dengan Empat Kali Bagaimana Tolong Jangan Di Rapel Malam Malam Rapel Ini Kebiasaan Muta-muta Gaji Tapi Alfitian Tapi Ada Di Rapel Empat Kali Saat Atau Bakar Seminggu 4 Kali 7 28 Kedepan Lagi I love you I love you Bukan Begitu Dia Harus Mendapatkan Dan Inilah Betapa Salah Satu Yang Membuat Banyak Ayah Terkaget Kaget Anak Wanitanya Sudah Pacaran Karena Anak Wanita Tidak Pernah Mendapatkan Kujian Kalimat Cinta Makanya Saya Ketika Dulu Menjadi Koso Remaja Nangan Satu Kasus Seorang Anak Perempuan Yang Yang Ini Juga Apa Apa Di Apa Di Alam Di tangan Oleh Pak Guru Saya Irwan Inal Yang Dia Itu Dia Sekolah Iseng Di Jakarta Dan Dia Itu Kalau Pulang Ke rumah Itu Selalu Naik Trans Jakarta Kalau Baswil Mungkin Makassar Ada Itu Dia Setiap Dia Pulang Naik Trans Jakarta Baswil Dan Dia Selalu Mencompot Dilbabnya Ya Mungkin Karena Belum Kokoh Bagaimana Pemahaman Tentang Hijab Itu Pada Saat Dia Nunggu Di Halte Jakarta Atau Baswil Mau Pulang Diceritakan Bagaimana Ada Seorang Laki-laki Mungkin Boleh Dibilang Kereman Di Sana Yang Melihat Si Perempuan Dilihat Ketika Dilihat Perempuan Awalnya Risi Ya Begitu Dilihat Terus Akhirnya Diprotes Mas Matanya Dijaga Jangan Sebarang Enak Aja Ngelihat Kayak Gitu Aku Nggak Nyaman Laki-laki Malah Senumin Malah Bukan Mengalihkan Padangan Menglihat Lagi Akhirnya Deketin Eh Gitu Lagi Gue Laporin Polisi Tau Tau Nggak Itu Tepat Nggak Menyenangkan Laki Ini Cenggum Cenggir Bilang Silahkan Laporin Aja Ke Polisi Ke Sato PP Ke TNI Silahkan Saya Relah Di Penjara Demi Melihat Mata Yang Indah Di Muka Bumi Ini Untung Dia Buru-buru Masa Dia Kesel Dengan Tapi Pernyataan Itu Itulah Sebut Racun Tanpa Sadar Dikeluarkan Oleh Laki Jahat Yang Sayangnya Ayahnya Nggak Pernah Ngomong Itu Sepanjang Dia Mikir Masa Ia Mataku Paling Indah Nggak Kuat Dia Menaruh Akhirnya Dia Lihat Cermin Di Handphone Lihat Akhirnya Dia Nggak Yakin Pulang Dia Sampai Rumah Cari Kaca Di Kamarnya Dilihat Kenapa Karena Ayahnya Nggak Pernah Bicara Itu Ayahnya Nggak Pernah Menyebutkan Apa Jadi Sisi Makanya Kalau Kita Simpulkan Kenapa Rasulullah Menyebut Istrinya Aisyah Yang saat Itu Dinikahi Dan Sudah ABG Dan Kami Bila Humair Karena Anak ABG Butuh Ujian Fisik Itulah Kenapa Jangan Lagi Kita Melengklaim Dengan Solehah Solehah Anak Perempuan Itu Nggak Butuh Itu Bukan Dia Pengen Lebih Yang Konkret Matamu Indah Ya Masya Allah Yang Putih Banget Itu Ini Butuh Rambut Kamu Pirang Dia Butuh Itu Makanya Rasulullah Nggak Nyebut Raisa Dengan Solehah Nggak Dia Nyebut Dengan Apa Humairah Si Pipi Merah Karena Rasulullah Yang Memberitahu Aku Mengamatinu Aku Memperhatikan Aku Melihat Wajah Gitu Ya Tentu Itu Maksudnya Kalau Memang Itu Tapi Jangan Mentang-mentang Kita Pelajari Rasulullah Terus Kita Salah Anak Hitam Wah Hitam Bekat Ya Jangan Itu Kita Berarti Menyakitinya Yang Membuat Wanita Itu Merasa Berharga Ya Kalau Dia Hitam Bilang Wah Si Manis Si Cantik Anak Ayah Karena Ada Sisi Kewanitaan Dia Butuh Yang Namanya Ujian Dan Apresiasi Terutama Dari Ayah Makanya Ketika Di umur ini Ayah Dalam Ini Tidak Membantu Ya Dalam Rangka Untuk Menjaga Ya Hal-hal Yang sangat Fundamental Itulah Anak Wanita Itu Sangat Rentan Jatuh Cinta Kepada Sembaran Cowok Dan Bukan Jatuh Cinta Yang salah Tidak Ada yang salah Jatuh Cinta Tapi Disitulah Dia Gampang Diajak Melanggar Syariat Yaitu Dengan Pacaran Bukan Dengan Tangan Misalnya Bakal Ini Yang Kadang Kadang Kita Lupakan Maka Kenapa Dalam hal Ini Kau Sosok Ayah Itu Adalah Pagar Yang Menjaga Kehormatan Anak Gadisnya Untuk Tidak Sembarang Jatuh Cinta Ketika Ada Lelaki Mencoba Merayunya Dia Tidak Merasa Itu Sebagian Istri Lewat Ketika Ada Coba Mengatakan Wajah Mengalihkan Duniaku Apa Kata Dia Prep Tidak Penting Bagi Dia Tidak Butuh Dia Eh Jangan Jangan Mau pegang Tangan Saya Enak Aja Pegang Pegang Tangan Saya Pegang Tangan Bapak Saya Dulu Sambil Ucapkan Saya Terima Nikah Tuh Baru Berani Dia Ngomong Itu Ini Menjadi Dasar Makanya Anak Gadis Yang Ketika Dia Seperti Itu Mudah Tidak Menjatuh Cinta Sebenarnya Karena Seorang Anak Itu Memiliki Yang Namanya Tangki Cinta Tangki Cinta Ini Setiap Hari Itu Selalu Mengalami Yang Namanya Pengurangan Itulah Kenapa Ketika Kita Lupa Bahwa SPBU Original Yang Harus Mengisi Setiap Hari Tangki Cinta Anak Itu Adalah Bapak Ibunya Enggak Dipenuhi Dia Cari Keluar Ya Makanya Kenapa Sekarang Para Penjahat Belajar Dan Sesuatu Yang Belajar Ini Yang Bikin Kita Agak 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 Kita Apa Ketika Ternyata Mereka Belajar Ilmu Parenting Ya Saya Banyak Dapat Cerita Ternyata Banyak Di luar Negeri Para Predator Seksual Dan Pengedan Narkoba Sebelum Menjalankan Misinya Mereka Ikut Workshop Parenting Tiga Hari Satu Teknik Nama Teknik Grooming Dan Saya Ya Mungkin Harus Sampaikan Bahwa Anak Anak Remaja Musuh Perempuan Sangat Mudah Satu Teknik Grooming Tadi Ketika Dalam Ilmu Dia Jatuh Cinta Itu Tadi Seperti Kisah Yang Ketika Dia Merasa Dia Mendapatkan Kebutuhannya Tadi Kisahnya Belum Selesai Sebenarnya Dia Mengasa Bahwa Wajahnya Dipuji Cantik Besoknya Ini Kisah Tadi Dia Langsung Kedatang Itu Justru Menunggu Pereman Yang Tadinya Mengatakan Matamu Indah Singkatnya Ketika Dia Mengatakan Matamu Indah Seperti Itu Apa Yang Terjadi Ya Pereman Yang Akhirnya Tadi Awalnya Dia Sebenci Akhirnya Menjadi Akrab Dekat Akhirnya Mereka Pacaran Dia Singkatnya Wanita Ini Pun Akhirnya Hamil Di Luar Nikah Karena Terlalu Dekat Karena Mendapatkan Inilah Kenapa Poin Yang Harus Kita Sadari Kalau Ibu Adalah Menjadi Mahnet Yang Membuat Anak Anak Itu Tidak Periuran Di Luar Tidak Menjadi Korban Dari Predator Pemangsa Sehingga Dia Lebih Banyak Dijaga Ayah Adalah Pagar Bagi Anak Jadis Bagaimana Anak Laki-laki Ayah Juga Pagar Bagi Anak Laki-laki Yang Saat Dia Mendapatkan Ujian Syawad Dia Punya Nilai-nilai Yang Menjadi Pakam Yang Membuat Dia Tidak Berani Langkah Bagaimana Kita Bisa Mengimpulkan Inilah Yang Kita Lihat Dari Kisah Nabi Allah Yusuf Yang Diabadikan Dan Quran Sebagai Sebab Petunjuk Makanya Kita Kalau Berbicara Tentang Ayah Ini Tidak Pernah Habis Dan Ini Pateri Yang Sebenarnya Mengingatkan Mengapa Berbicara Tentang Parenting Itu Sejati Berbicara Tentang Ayah Yang Domina Ya Ingat Ya Dari Saya Juga Agak Sedih Ketika Kajian Kajian Parenting Ini Hampir Yang Saya Lihat Kelas Parenting Itu Ibu Makanya Lucu Ketika Suatu Hari Ada Saya Membahas Kajian Tadabur Quran Surat Luqman Yang Hadir Ibu Saya Bila Ini Bukan Tadabur Surat Luqman Tadabur Surat Luqman Bagaimana Bisa Ini Bahas Ayah Hadir Ibu Ibu Salah Satu Lupa Bahwa Wasiat Luqman Ini Adalah Wasiat Ayah Ke Anak Bahkan Ketika Quran Bicara Tentang Pengasuhan Dominannya Ayah Bahkan Ada Perk